Lembaga penyiaran yang menjadi penyelenggara siaran digital di Indonesia bertanggung jawab dan menjamin tersedainya set-top box bagi masyarakat yang tidak mampu, agar dapat menangkap siaran televisi digital yang sebentar lagi akan dimulai. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, menegaskan bahwa lembaga penyiaran yang menjadi penyelenggara multiflexing atau MUX wajib menjamin ketersediaan set-top box bagi warga tidak mampu yang memiliki televisi non-digital agar bisa menikmati siaran televisi digital saat analog switch-off atau ASO 2022 diberlakukan. Hal itu disampaikan pada saat pidato kegiatan Hari Penyiaran Nasional atau Harsi Arnas ke-89 tahun 2022 beberapa waktu yang lalu. Menteri Johnny menyatakan kesuksesan program ASO menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik pemerintah, penyelenggara multiflexing, lembaga penyiaran, serta masyarakat. Salah satu faktor penting penentu keberhasilan ASO dengan ketersediaan infrastruktur digital broadcasting yaitu multiflexing atau MUX dan infrastruktur digital yang memadai. Setidaknya di Indonesia terdapat tujuh penyelenggara MUX. Dan sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja PP49 yang menugaskan kepada lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing untuk memastikan tersedianya set-top box bagi keluarga miskin pemilik televisi non-digital di Indonesia. Saya perlu tegaskan ini. Komitmen inilah yang akan menentukan sukses dan tidak suksesnya analog switch of broadcasting Indonesia. Pemerintah sesuai amanat PP46 tersebut akan membantu penyediaan set-top box. Sementara itu, Ketua KPID Bangka Blitung, M. Adha Al-Qadri, mengatakan bahwa bagian terpenting dalam proses migrasi siaran analog ke digital ini adalah bagaimana menjamin masyarakat dapat menangkap siaran televisi digital melalui infrastruktur yang memadai. Salah satunya ketersediaan set-top box atau STB dengan harga yang terjangkau. Pertama adalah bagaimana peran KPID bisa melakukan monitoring terkait dengan penyediaan infrastruktur dan ekosistem yang ada di Bangka Blitung itu sendiri. Kita harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kesiapan infrastruktur dari pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Kita harus melakukan evaluasi, monitoring terhadap perdagangan set-top box. Kemarin malam saya ke salah satu pusat perbelanjaan di kota Pangkal Pinang, ada salah satu merek set-top box. Saya terkejut dengan harga jualnya itu Rp400 lebih. Set-top box itu dengan harga jualnya Rp400 lebih. Kita komunikasi dengan TVRI, kemudian RCTI, dan juga Metro TV bagaimana dukungan dari tiga pemegang MUX di Bangka Blitung ini untuk bersatu berkolaborasi. Ini menjadi penting kemudian untuk proses ini berjalan langsung, kita harus benar-benar mampu untuk melakukan evaluasi dan kesiapan terkait dengan infrastruktur, termasuk juga perdagangan set-top box di toko-toko. Dan kawan-kawan juga menjual di pasar, di pasaran itu juga di pedagang-pedagang elektronik juga harus bisa kita edukasi. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, terdapat tiga penyelenggara MUX, yakni MNC Group, Metro TV, dan TVRI. Analog switch-off mulai berlaku tanggal 30 April 2022 dan ditargetkan rampung pada 2 November 2022. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Muri Setiawan, Ainyus melaporkan.